Belum sampai satu bulan menjadi wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka putra sulung Presiden Jokowi sudah tanda kutip menyuruh dua orang menteri. Yang pertama beliau meminta kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mempercepat pembangunan rel layang di Simpang Tujuh Joglo Surakarta untuk mengurai kemacetan. Dan beberapa waktu yang lalu Gibran juga meminta agar pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan memprioritaskan alokasi dan pengiriman vaksin COVID-19 untuk kota Solo. Jelas ya terang benderang ini adalah salah satu bentuk atau contoh dari power relation yang berpotensi mengacaukan alokasi sumber daya bagi kesejahteraan rakyat. Ketika ada hubungan-hubungan yang bersifat informal di dalam kekuasaan yang menyebabkan keputusan tidak lagi diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hai guys, temu lagi kita ini hari apa? Hari Kamis ya. 4 Maret 2021. Nggak kerasa nih udah di tengah-tengah minggu lagi. Besok udah Jumat coba ya. Abis itu ya weekend lagi ya. Nggak kerasa banget ya. Nah ini waktu sore gini yang paling enak nongkrong di sini nih. Di Coffee Break ya. Cara paling seru, nongkrong, ngobrol ya. Sambil ngisi waktu luang di sore hari, waktu istirahat. Guys, beberapa waktu lalu gue ngeliat ada satu meme ya di grup WA. Itu lucu banget ya. Jadi ada fotonya Jan Etes. Ini adalah cucu Presiden Jokowi. Ada tulisannya di situ. Ya, kakek saya Presiden. Om saya wali kota Medan. Ayah saya wali kota Solo. Apa kabar Indonesia? Gue pas ngeliat tuh gue ketawa-ketawa ya. Ya satu karena memang ekspresinya Jan Etes tuh di foto itu tuh ngegemesin banget ya. Gila ya. Lucu banget beneran. Terus yang kedua tuh gue coba ngebayangin nih ya. Ini mesej apa sih yang pengen disampaikan sama orang yang bikin meme itu. Ya, ini kan dalem banget. Karena memang Jan Etes ini adalah balita yang paling beruntung ya di Indonesia. Cuma dia doang loh. Ya, yang punya kakek Presiden, punya nenek ibu negara, punya om dan ayah. Ya, itu wali kota. Ya, mungkin dikit lagi jadi gubernur. Who knows ya. Nah guys, ngomong-ngomong tentang ayahnya Gibran ya. Di bulan Februari yang lalu, beberapa saat sesudah dilantik sebagai wali kota Solo. Gibran ini menyertai Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan blusuan ya. Kunjungan ke beberapa titik di Solo. Salah satunya adalah di Simpang Tujuh, Joglo, Solo. Yang memang di situ tuh ada persimpangan, ada rel kereta api. Yang kalau relnya lagi ditutup ya, palang pintunya ditutup karena ada kereta lewat. Itu memang menimbulkan kemacetan ya penumpukan lalu lintas yang cukup dahsyat. Ya, biasa ya. Fenomena dijalankan gitu ya. Kalau ada persimpangan rel itu akan demikian. Saya dan Pak Menteri dan Pak Teguh meninjau palang juglo. Kemarin kan habis pelantikan saya sempat kesini sebentar itu sama pusita. Dan memang padahalnya ya seperti ini, bisa dilihat sendiri, sudah parah sekali. Makanya tadi, pada waktu meeting tadi saya bilang, Pak ini nanti kalau kereta bandaranya berjalan, sudah berjalan, sudah running, tapi ini apa, palang juglo tidak diselesaikan. Nah ini problemnya umpuk-numpuk Pak. Tadi Pak Menteri berkenan menyisakan sedikit waktunya untuk berkunjung ke palang juglo. Dan ya tadi, nanti kita follow up lagi hari Kamis. Jadi kita pengennya cepat-cepat semualah. Nah, dalam kesempatan itu Mas Gibran minta kepada Pak Budi Karya Sumadi supaya proyek tol rel layang ya, itu disegerakan, dipercepat untuk mengurai ya kemacetan tadi. Guys, sebenarnya ya wajar ya sebagai kepala daerah, sebagai wali kota, itu mengusahakan sesuatu demi kebaikan kotanya gitu ya. Tapi memang jadi khusus ketika yang minta itu wali kota yang namanya Gibran Raka Buming Raka. Iyalah, anaknya presiden ya. Jadi gue ngebayangin nih, ini gue lagi mencoba berempati. Kalau gue jadi Pak Budi Karya Sumadi itu kira-kira ya, waktu mendengar Mas Gibran menyampaikan permintaannya, itu meaningnya lebih memang sebagai permintaan, request ya. Kalau request kan bisa diterima, bisa ditolak, atau lebih sebagai titah atau direction. Gue nggak tahu ya, gue nggak bisa tuh menyelami pikirannya Pak Budi Karya Sumadi. Nah, ternyata nggak cuma sampai situ ya guys ya, ini ada berita menarik lagi nih. Ini tanggal berapa nih, ini gue baca di Tirto ID. Boleh tanggalnya dulu ya. Ini belum lama nih kemarin, tanggal 2 Maret ya, 2 hari yang lalu. 2 Maret 2021, judulnya Gibran Minta Pemerintah Pusat Prioritaskan Kirim Vaksin ke Solo. Ini berarti mintanya ke Menteri Kesehatan ya, Budi Gunadis Sadikin. Nah, memang ya ini ada beberapa argumentasinya Gibran ya di situ. Walaupun memang Gibran juga mengatakan, ya di sisanya dia paham bahwa sudah ada alokasi ya, sudah ada alokasi masing-masing daerah itu terima berapa dan kapan. Hanya saja beliau menyampaikan mesej bahwa segala infrastrukturnya ya, cold storage segala macam di Solo itu sudah siap. Berapapun yang dikirim ya, Surakarta siap untuk apa namanya mengelola itu. Itu kira-kira mesej dari Mas Gibran. Yang menarik kemudian, ini ada komentar di cuitan salah satu penyanyi dan musikus legendaris, yaitu Iwan Fals. Gue nggak tahu ya, ini mungkin akan masuk di Museum Rekor Indonesia sebagai respon atau cuitan terpendek. Karena ketika menanggapi berita soal Gibran ya, yang minta agar diprioritaskan tadi pengiriman vaksin ke Solo, Iwan Fals itu cuma merespon dengan satu kata pendek, C, gue pas ngeliatnya geli. Ini niat nggak sih nge-tweet ya, yang Iwan? Tapi gue rasa tuh C-nya itu C yang meaningful banget bro. Mungkin ada nyindir ya. Nah gen ya, gue ngebayangin ya, waktu Pak Budi Gunadi Sadikin mendengar requestnya Gibran, agar Solo itu diprioritaskan, itu yang dipikiran beliau apa ya? Oh ini seorang wali kota, di antara 514 bupati dan wali kota se-Indonesia mengajukan request. Apakah begitu? Kan Gibran ini salah satu dari 514 ya, bupati wali kota se-Indonesia. Apakah dipikiran Pak Budi Gunadi Sadikin sama dengan 513 yang lain? Atau Pak Budi Gunadi Sadikin mengatakan, wah ini titah dari putra sulung presiden nih, yang harus saya perhatikan dengan cermat dan saya penuhi. Kira-kira gitu ya. Nah guys, kita bahas yuk. Ini fenomena yang ringan tapi menarik ya. Inilah kira-kira guys yang kalau di dalam sosiologi politik kita sebut sebagai power relation atau relasi kuasa. Karena tadi gue bilang ya bagaimanapun, gue atau siapapun lu semua itu punya beberapa social status. Lu misalnya di kantor mungkin lu adalah pegawai atau anak buah lah dari atasan lu. Tapi di rumah lu yang cowok-cowok yang sudah berkeluarga itu adalah kepala keluarga. Nah bisa lu bayangin kalau lu bekerja di perusahaan milik bokap nyokap lu sendiri misalnya gitu ya. Walaupun jabatan lu mungkin gak tinggi ya. Belum tinggi ya karena mungkin lu baru masuk begitu ya. Tapi gue yakin tetap tuh anak buah bokap nyokap lu tuh agak sungka nama lu. Jadi kalau lu request sesuatu ya di otak mereka tuh konflik nih. Ini sebenarnya request atau direction. Nah itu contoh konkret dari apa yang namanya power relation. Nah guys power relation ini kemudian menyebabkan adanya adanya kondisi-kondisi yang agak awkward ya. Dalam konteks resource allocation. Ya contoh tadi misalnya ketika Gibran request kepada Budi Karya Sumadi untuk mempercepat relayang. Ya itu kan pakai budget ya. Budgetnya adalah APBN. Tentu kita tahu kalau bicara APBN itu sudah ada strukturnya, sudah ada posturnya, sudah ada alokasinya, sudah ada prioritasnya. Iya kan? Dan itu ditetapkan di pusat bersama-sama antara pemerintah pusat dengan DPR RI. Ya lu bayangin bahkan mekanisme perubahannya pun ada. Ya kan? Ada APBNP, penyusunan APBN perubahan ya pada bulan-bulan tertentu. Nah jadi lu bayangin nih, itu sudah alokasiin ya dana infrastruktur sekian. Tinggal dilihat tuh apakah tadi membangun relayang di Simpang 7, Joglo, Solo itu masuk di dalam mata anggaran tadi. Katakanlah masuk itu akan jelas tuh prioritas keberapa, direalisasikan kapan, jumlah dadanya berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah lu bayangin nih ketika Mas Gibran menjadi wali kota Solo lalu secara eksplisit menyampaikan request tadi, gue yakin ya itu Pak Budi Karya kemudian jadi pusing. Ketika dia kecek anggaran misalnya gitu, weh belum prioritas misalnya gitu ya, atau lebih parah lagi gak ada gitu. Atau belum ada lah, belum di periode itu. Gue yakin dia sakit kepala gitu loh. Ya? Ya gak sih? Ini dugaan gue aja ya, gue dugaan gue. Demikian bulan tadi kalau kita ngomong vaksin. Ya bagaimanapun vaksin itu jumlahnya terbatas ya, artinya sudah ada alokasi-alokasinya kan, untuk provinsi tertentu, untuk setiap provinsi, untuk masing-masing kota, kabupaten itu berapa, di-delivernya kapan, segala macem. Gue yakin Kementerian Kesehatan sebagai pihak yang bertanggung jawab itu sudah menyusun schedule itu. Nah ketika Mas Gibran menyatakan minta Solo diprioritaskan, bisa jadi guys, ini akan apa namanya, mempengaruhi alokasi tadi. Jadi perlu ya, perlu kita catat, yang namanya power relation itu pasti akan punya pengaruh ya, langsung maupun tidak langsung terhadap resource allocation, alokasi sumber daya. Di dalam konteks kita mengelola negara, mengelola pemerintahan. Ya lu tahulah ya, di dalam ekonomi kita belajar, yang namanya sumber daya itu senantiasa terbatas. Sementara needs and wants, kebutuhan dan keinginan manusia itu selalu tidak terbatas. Nah ini yang kemudian dikompromikan. Nah tentu saja dalam konteks bernegara ada proses-proses politik yang itu diatur di dalam konstitusi, diatur di dalam undang-undang, bagaimana alokasi tadi, bagaimana proses apa namanya, membagi sumber daya yang terbatas tadi dilakukan. Nah ketika ada power relation di luar itu, ini kemudian bisa ya mengacaukan ya proses-proses alokasi tadi. Nah inilah mengapa guys, yang namanya dinasti politik itu sesuatu yang di dalam bangunan demokrasi adalah hal yang tidak punya konotasi positif. Jadi salah satu alasannya. Ya yang gue bilang tadi, ya Mas Gibran ini wali kota Solo. But di sisi yang lain dia adalah putra Pak Jokowi. Ya kan? Orang kemudian susah nih memilah ini. Bagaimanapun Budi Karya Sumadi, Budi Gunadi Sadiki, ini adalah anak buahnya orang tuanya Gibran. Pertanyaannya, apa iya anak buahnya orang tuanya Gibran itu berani menolak permintaan Gibran. Apalagi dalam kultur Indonesia ya. Kalau dalam kultur barat mungkin masih bisa ya, masih bisa. Ya tau ya orang barat ya. Itu sangat memisahkan ya antara urusan pribadi dengan urusan profesi. Nah kalau di kita kan diffuse ya. Kita ini society, masyarakat ya. Yang cirinya itu diffuse. Diffuse itu apa? Terdifusi. Ya nyampur gitu. Nyampur. Iya kan? Bisa aja ya persoalan-persoalan pribadi, memengaruhi persoalan pekerjaan, ataupun sebaliknya. Jadi bisa kita bayangkan ya. Ini kalau orang berimajinasi lebih jauh lagi, bisa jadi sebenarnya Mas Gibran udah ngobrol-ngobrol sama ayahandanya tercinta di mana? Di meja makan di Istana Bogor. Pak-pak itu. Kira-kira begitu. Gue gak tau ya. Mas Gibran manggil Pak Jokowi apa? Apa ayah, apa bapak? Gue gak tau. Mungkin bapak ya. Itu udah diobrolin tuh. Dan bisa jadi mungkin arahannya. Udah ngomong aja sama Pak Budi Karyasumadi, ngomong aja sama Pak Budi Gunadisadi. Ya mungkin ya dialog imajinernya kayak begitu. Nah guys, kemudian tidak salah muncul dugaan-dugaan yang lebih jauh. Kedepan ya. Sangat visioner dugaannya. Misalnya begini ya. Dengan tadi ya, intangible resource. Intangible itu sumber daya apa ya. Non-fisik yang dimiliki Gibran. Yaitu fakta bahwa dia adalah wali kota yang merupakan anak presiden. Ya kan? Bisa jadi kemudian Gibran ini memiliki apa? Competitive advantage. Ya keunggulan competitive. Sehingga ketika dia disandingkan, dikompare dengan kepala daerah-kepala daerah yang lain, bisa saja kemudian dia terlihat berprestasi. Karena kan seorang pemimpin itu disebut berprestasi ketika apa? Ketika dia bisa deliver kan? Ya, dia bisa melakukan atau menggulirkan kebijakan-kebijakan yang kemudian itu menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Ya itu which is good ya. Tapi kemudian, ya ini catatannya. Ini sangat bisa jadi, kemudian dikapitalisasi untuk apa? Persiapan di dalam karir politik Mas Gibran selanjutnya. Ya, apalagi ya misalnya sudah ada suara-suara ya bahwa Mas Gibran ini layak untuk menjadi the next DKI 1 misalnya ya. Bahkan, siapa nih? Ruhut Sitompul. Politisi PDIP ya, yang sebelumnya politisi Golkar, sebelumnya juga politisi Demokrat itu sudah berkomentar. Bahwa dengan menang di Solo nih ya, ini peluang dari Gibran Raka Buming Raka untuk running for DKI 1 itu terbuka sangat lebar. Nah, jadi akhirnya apa? Publik mulai ngeliat, oh bisa jadi nih ya, diupayakan sedemikian rupa supaya terlihat mencorong ya, bersinar di Solo sehingga nanti lebih mudah ketika maju ke DKI 1. Salah nggak? Gue nggak mau masuk dalam perdebatan benar atau salah dalam konteks ini ya. Gue cuma ingin mengatakan bahwa itulah contoh power relation ya, yang menyebabkan mengapa politik dinasti itu di dalam demokrasi sebaiknya dihindari. Karena playing field-nya itu menjadi tidak adil. Playing field-nya itu menjadi tidak fair. ya, ketika kemudian tadi ya, ada aset-aset intangible yang kemudian bisa dimanfaatkan. Nah, guys, kalau kita terusin sedikit lebih jauh lagi. Ya, ada beberapa pihak yang kemudian ya, mengkhawatirkan dalam konteks power relation inilah sebenarnya sangat bisa terjadi, tanda kutip ya, korupsi kebijakan. Ya, korupsi kebijakan. Artinya apa? Tadi ya, Menteri misalnya ya, ketika menerima request dari seorang Gibran, ya dari seorang wali kota yang jelas-jelas sembuhkan anak presiden, tidak bisa menolak, kemudian mengambil kebijakan yang sebenarnya tidak merupakan pilihan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia, ya di situ kan ada nuansa koruptif sebenarnya. Ya, karena bagaimanapun ya, Menteri PUPR, Menteri Kesehatan itu adalah Menteri dari Republik Indonesia, bukan Menteri dari Solo. Nah guys, ini adalah contoh menarik untuk jadi pelajaran bagi kita semua, ya betapa memang dinasi politik pasti ya, mau tidak mau, suka tidak suka akan menimbulkan implikasi, ada side effect yang itu tidak baik di dalam demokrasi. Itu aja guys dari gue, mari kita rawat demokrasi kita, supaya demokrasi kita semakin hari semakin baik dan semakin sehat, dan menghasilkan Indonesia yang semakin sejahtera dan bermartabat. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.